Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre zombie yang baru saja dirilis di tahun 2021 Film ini bercerita ketika wabah virus telah menyebar ke seluruh kota Las Vegas dan mengubah lebih dari 80% penduduknya menjadi mayat hidup atau biasa disebut sebagai zombie Setelah kejadian itu, seorang bos kasino meminta beberapa orang untuk mengambilkan uang miliknya yang masih tersimpan di dalam berangkas yang ada di kota tersebut Awalnya mereka mengira bahwa mereka bisa menyelesaikan misi itu dengan sangat mudah Namun tanpa mereka sadari, ternyata di dalam kota itu terdapat pasukan zombie yang jauh lebih mengerikan dari zombie-zombie yang lain Lalu apakah mereka bisa mengambil uang senilai triliunan itu? Wess Rauh Sakeswen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini dimulai ketika para tentara sedang mengawal sebuah truk kontainer yang berasal dari area terlarang atau biasa kita kenal sebagai area 51 Dalam perjalanan, mereka tak menyadari ada sepasang kekasih yang sedang happy-happy tak sengaja berbelok ke jalur lain Sehingga terjadilah kecelakaan antara truk dan juga mobil itu Para tentara kemudian menelpon kantor pusat dan melaporkan kejadian tersebut Namun mereka justru menyuruh para tentara untuk segera menjauh dari muatan yang dibawa oleh truk tersebut Tanpa mereka sadari, tiba-tiba muatan kontainer itu terbuka sendiri dan muncul sesosok makhluk mengerikan yang tak lain adalah zombie Yang langsung menyerang mereka semua Setelah kejadian itu, si zombie beserta para tentara yang kini telah menjadi zombie bersiap untuk menyerang kota Las Vegas dan film pun baru saja dimulai Hanya dalam semalam, kota Las Vegas yang terdiri dari jutaan penduduk kini telah berubah menjadi lautan zombie Beberapa pasukan elite ditugaskan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih selamat Namun karena penyebaran virus zombie itu sangatlah cepat Pemerintah pun memutuskan untuk membangun dinding yang menutup seluruh jalur masuk menuju kota tersebut dengan menggunakan kotak kontainer Beberapa bulan kemudian, seorang bos dari salah satu kasino terbesar yang ada di Vegas bernama Tanaka memberikan sebuah misi rahasia pada salah satu mantan tentara elit bernama Scott untuk mengambilkan uangnya senilai 200 juta dolar atau senilai 2,8 triliun rupiah yang tersimpan di dalam sebuah berangkas Tanaka berjanji akan memberikan 50 juta dolar pada Scott dan juga timnya Jika ia berhasil mengambil uang tersebut Tak hanya itu, ia juga memberikan beberapa blueprint dan struktur dari bangunan yang ada di sana untuk memudahkan Scott dalam menjalankan misinya Di sisi lain, di sebuah fasilitas karantina yang ada di luar dinding Seorang ibu-ibu bernama Geta meminta Kate, anak dari Scott yang saat itu bertugas sebagai seorang relawan untuk menjaga anak-anaknya karena ia hendak masuk ke dalam kota yang sudah dipenuhi oleh para zombie Dengan bantuan dari seorang penjaga bernama Koyote ia berencana masuk ke dalam sana dan mengambil beberapa uang dari mesin kasino agar ia dan anak-anaknya bisa pergi dari tempat karantina tersebut Meski begitu, Kate berusaha melarangnya karena hal itu memiliki resiko yang sangat besar Mereka berdua sempat berdebat hingga akhirnya mereka dipisah oleh si petugas kampret bernama Burt ini Sementara itu, Scott tiba-tiba bermimpi tentang masa lalunya ketika ia terpaksa membunuh istrinya sendiri karena istrinya telah berubah menjadi zombie Lalu ketika ia terbangun dari tidurnya Scott langsung menelpon dan mengatakan bahwa ia setuju menjalankan misi yang telah diberikan sebelumnya Tak lama setelah itu, Scott mulai merekrut satu persatu orang yang ia kenal untuk ikut dalam timnya Yaitu Maria dan juga Fender yang merupakan mantan pasukan elit Dengan bayaran 15 juta dolar setiap orangnya termasuk Scott sendiri Lalu sisanya yaitu Peters, seorang pilot helikopter dengan bayaran 2 juta dolar Mickey Guzman, seorang youtuber pemburu zombie dengan bayaran 500 ribu dolar Dieter, seorang hacker culun pembobol berangkas dengan bayaran 250 ribu dolar Dan sisanya untuk berjaga-jaga jika saja mereka kelaparan setelah memburu para zombie Lalu setelah selesai merekrut anggota tim Mereka pun segera menyiapkan senjata kesayangannya masing-masing Yang nantinya akan digunakan untuk menjaga nyawa mereka dari para zombie Kesokan harinya saat mereka semua sedang berkumpul di sebuah tempat Ternyata Guzman mengajak beberapa temannya yang bernama Damon dan juga Chambers Untuk ikut dalam misi tersebut Lalu setelah semuanya saling mengenal satu sama lain Tanaka pun mulai menjelaskan rencana yang telah ia buat Agar misi mereka bisa berjalan dengan mulus dan lancar Rencananya setelah mereka berhasil memasuki dinding Mereka semua akan menerobos sekumpulan zombie yang ada di sana Hingga mereka tiba di gedung tempat berangkas itu berada Kemudian setelah mereka memasuki gedung Peters akan pergi ke atas untuk mempersiapkan helikopternya Sementara yang lain akan ikut dengan Dieter menuju berangkas Untuk mengambil seluruh uang yang ada di sana Lalu setelah semuanya selesai Mereka semua bergerak menuju tempat Peters sambil membawa uangnya Dan misi pun selesai Namun tak hanya itu Mereka akan didampingi oleh salah satu anak buah Tanaka Untuk mengawasi mereka Agar tidak membawa kabur seluruh uang tersebut Kemudian mereka juga harus bisa menyelesaikan misi tersebut satu hari Sebelum pemerintah meledakan seluruh kota Las Vegas Dengan menggunakan bom nuklir Setelah mendengar rencana gila itu Ternyata Damon teman Gusman tak berani melawan zombie Sehingga ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya saja Malamnya Scott meminta Kate untuk membantunya masuk ke dalam dinding Dan ia berjanji akan memberikan uang 15 juta dolar Dari hasil menyelesaikan misi tersebut Sehingga Kate bisa menggunakan uang itu Untuk mensekolakan anak-anak yang berada dalam kem karantina Lalu keesokan harinya Mereka pun segera berangkat menuju kem menggunakan bis yang dibawa oleh Kate Sesampainya di sana Mereka bertemu dengan Koyote alias Lily Yang akan mengantar mereka menuju kota Las Vegas Tak lama setelah itu ketika Kate menghampiri tempat Gita Ternyata Gita telah pergi menuju ke dalam dinding Sehingga Kate marah dan langsung menggampar Lily hingga ia terjatuh ke tanah Ternyata selama ini Lily tak tahu bahwa Gita memiliki seorang anak Sehingga ia membiarkannya masuk begitu saja Mendengar hal itu Kate memaksa Scott untuk ikut bersamanya Agar ia bisa mencari Gita di dalam sana Awalnya Scott menolak keinginan Kate Namun karena Kate mengancam akan pergi sendirian Ia pun terpaksa membiarkannya ikut bersama mereka semua Tak hanya Kate Lily juga meminta Scott untuk menambahkan satu orang lagi Yaitu Burt Karena ia benar-benar membutuhkannya di dalam sana Dengan iming-iming uang sebesar 20 ribu dolar Burt pun menyetujui rencana Lily untuk ikut bersama Scott Memasuki wilayah para zombie tersebut Tanpa berlama-lama Mereka pun akhirnya memasuki wilayah para zombie yang ada di sana Namun baru saja mereka masuk ke sana Tiba-tiba terdengar suara auman seperti hewan buas datang menghampiri mereka Dan ternyata itu adalah suara dari harimau zombie Awalnya mereka semua sempat panik Tapi ternyata harimau zombie itu hanya numpang lewat Dan tidak berniat untuk menyerang mereka semua Setelah kejadian itu Lily segera menghampiri Burt dan mencoba meminta pistol miliknya Lalu setelah Burt memberikan pistolnya Tiba-tiba Lily langsung menembak kakinya Sambil mengatakan bahwa mereka membutuhkan tumbal Untuk diberikan kepada para zombie tersebut Maria mengira bahwa Lily telah menghianati mereka semua Tapi ternyata Lily melakukan hal itu karena jika mereka tidak memberikan tumbal Maka mereka akan berhadapan dengan para zombie yang jauh lebih pintar dari zombie-zombie biasanya Atau biasa disebut sebagai zombie alpha Selain itu alasan mengapa Lily menggunakan Burt sebagai tumbal adalah Karena ia sering berbuat jahat pada perempuan yang ada di dalam kem karantina Mendengar hal itu Para anggota tim yang lain akhirnya setuju untuk menjadikan Burt sebagai tumbal Agar mereka bisa melewati kota itu tanpa diganggu oleh para zombie alpha Tak lama kemudian Sang ratu zombie beserta salah satu pengawalnya datang Dan langsung membawa Burt pergi menuju ke suatu tempat Di dalam sana para zombie alpha mengelilingi Burt Hingga akhirnya salah satu zombie yang disebut sebagai raja zombie Datang untuk mengubahnya menjadi zombie alpha Sepertinya jika seseorang digigit oleh raja zombie Maka mereka akan berubah menjadi zombie alpha Sementara jika mereka tergigit oleh zombie alpha Maka mereka akan berubah menjadi zombie biasa Singkat cerita setelah melalui perjalanan yang cukup panjang Kini mereka harus melewati sebuah gedung agar bisa sampai di gedung yang sedang mereka tuju Tanpa mereka sadari Ternyata di dalam sana ada banyak sekali zombie yang sedang hibernasi Atau tertidur dalam waktu yang cukup lama Namun karena tak ada jalan lain Mereka terpaksa melewati sekumpulan zombie yang sedang hibernasi tersebut Dengan menandai jalan yang bisa dilewati Scott memimpin mereka untuk melewati para zombie itu Namun saat di tengah perjalanan Anak buah tanaka yang bernama Martin ini justru membuang lampunya Sehingga membuat Chambers yang saat itu berada di belakangnya Berjalan ke arah yang lain Sayangnya saat ia berusaha keluar dari para zombie itu Ia justru menyenggol salah satu zombie Sehingga para zombie mulai bangun dan hendak menyerangnya Chambers berusaha melawan para zombie Agar ia bisa keluar dari tempat itu Namun sayangnya Martin justru menutup dan mengunci pintunya Sehingga Chambers terjebak di tengah kerumunan para zombie tersebut Melihat hal itu, Guzman pun menanyakan keberadaan Chambers pada Martin Tetapi Martin justru mengatakan bahwa ia tak tahu apa yang terjadi pada Chambers Tak lama kemudian Chambers tiba-tiba keluar dari jendela Namun karena ia telah dikerumuni oleh para zombie Chambers menyuruh Guzman untuk segera pergi dari sana Sehingga Guzman terpaksa menembak bensin yang sedang dibawa oleh Chambers Lalu setelah mereka sampai di tempat tujuan Scott memerintahkan setiap orang untuk menjalankan tugas mereka masing-masing Yaitu Peters dan Maria pergi ke atap gedung untuk mempersiapkan helikopter Martin dan Lily bertugas mengamankan keadaan di luar gedung Vander, Deter, dan Guzman bertugas membuka berangkas Sementara ia dan Kate bertugas untuk menyalakan generatornya Tanpa berlama-lama mereka semua segera berangkat untuk menjalankan tugas mereka masing-masing Tetapi saat Lily dan Martin sedang berjaga di luar Entah mengapa tiba-tiba mereka memancing kemunculan ratu zombie Agar Martin bisa menangkap sang ratu zombie tersebut Melihat sang ratu zombie yang hendak ditangkap oleh Martin Pengawal zombie itu pun berusaha menyerang Martin Namun pada akhirnya Lily berhasil menembak dan mengalahkan pengawal zombie tersebut Ternyata Lily bersedia membantu Martin Karena sebelumnya Martin mengatakan bahwa ia membutuhkan darah dari sang ratu zombie Agar mereka bisa meneliti darah itu Namun tampaknya Martin telah membohongi Lily Karena tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengambil kepala dari sang ratu zombie Sehingga mereka bisa membuat pasukan mayat hidup yang bisa dikendalikan Melihat hal itu Lily berusaha mengingatkan Martin Karena jika sang raja zombie berhasil menemukan tubuh dari ratu zombie Maka perjanjian yang telah mereka lakukan sebelumnya akan menjadi sia-sia Di sisi lain setelah Scott dan Kate berhasil menyalakan generatornya Peters dan Maria segera pergi menggunakan lift menuju lantai atas Sementara Fender dan lainnya pergi menuju tempat berankas itu berada Setelah sampai di tempat berankas Mereka bertiga sempat dihadang oleh beberapa zombie Hingga akhirnya mereka berhasil membersihkan seluruh tempat itu Lalu setelah meledakan pintu yang ada di sana Mereka bertiga terpaksa mencari beberapa zombie yang akan mereka gunakan sebagai umpan Untuk menghilangkan jebakan-jebakan yang sangat mematikan Setelah berhasil melepaskan jebakan-jebakan yang ada di sana Dieter pun mulai menjalankan keahliannya untuk membuka kunci dari berankas tersebut Sementara itu Peters tampaknya sedang kesusahan untuk menghidupkan helikopternya Karena ternyata helikopter itu telah mengalami kerusakan di beberapa bagian Bahkan helikopter itu pun sempat terbakar ketika Peters sedang mengotak atik mesinnya Di saat yang bersamaan ketika mereka sedang menonton sebuah berita Ternyata Presiden telah memajukan jadwal pengebomannya menjadi satu hari lebih cepat dari yang telah direncanakan Hal itu membuat mereka semua khawatir karena kini mereka hanya punya waktu 1,5 jam untuk menyelesaikan misinya Sebelum kota itu diledakan menggunakan bom nuklir Setelah mendengar berita tersebut, skod dan lainnya pergi ke ruang berankas Namun kehadiran mereka justru mengganggu Dieter yang saat itu sedang membuka berankasnya Sehingga ia terpaksa mengulangnya dari awal Sambil menunggu Dieter membuka berankas tersebut Mereka mulai menghitung uang yang mereka temukan di gedung itu Untuk dibagikan secara rata pada seluruh anggota tim yang lain Setelah menunggu beberapa saat, Dieter akhirnya berhasil membuka pintu berankasnya Sehingga mereka semua sangat senang ketika melihat banyaknya tumpukan uang yang ada di dalam berankas tersebut Tanpa berlama-lama, skod memerintahkan Vander dan yang lain untuk segera memasukkan uang itu ke dalam tas Karena waktu mereka hanya tersisa 1 jam lagi Namun tanpa ia sadari, ternyata Kate telah pergi dari sana dan berniat untuk mencari Geta sendirian Di sisi lain, sang raja zombie akhirnya menemukan tubuh dari ratu zombie Dan membawanya kembali menuju ke markasnya Mengetahui bahwa anak yang dikandung oleh ratu zombie telah mati Sang raja zombie pun sangat marah dan memerintahkan seluruh pasukannya Untuk menyerang gedung tempat skod dan lainnya berada Selamat menyerang gedung tempat lalu ketika Scott menyadari bahwa Kate pergi untuk mencari Geta ia pun berencana mencarinya bersama Maria namun ketika ia hendak memasuki lift tiba-tiba para zombie datang dan langsung membunuh Maria setelah Scott berhasil mengalahkan beberapa zombie tersebut mereka segera mencari jalan keluar untuk pergi dari tempat itu namun sayangnya Martin justru membiarkan mereka semua terkunci dan pergi begitu saja melihat hal itu mereka pun mencoba keluar dari sana dengan cara melubangi tembok menggunakan gergaji mesin yang dibawa oleh Fender sayangnya ketika Fender dan Dieter sedang menghalau para zombie itu tiba-tiba sang raja zombie datang dan hendak menyerang mereka berdua mereka mencoba menembaki kepala raja zombie tetapi karena ia memakai helm besi mereka tak bisa membunuh raja zombie tersebut sehingga Fender terpaksa melawan raja zombie dengan menggunakan tangan kosong saat raja zombie tidak menggigit tangan Fender Dieter tiba-tiba datang dan memukul si raja zombie lalu ia mengorbankan dirinya agar ia bisa menyelamatkan Fender dengan cara memasukkannya ke dalam berangkas berisi uang tersebut di sisi lain ketika Martin hendak kabur dari sana ia mencoba mengambil kepala ratu zombie namun tanpa ia sadari ternyata sebelumnya Lily telah menukar kepala ratu zombie dengan alat penghitung uang tak lama setelah itu tiba-tiba harimau zombie yang sedang berjaga di luar datang mengampirinya dan langsung menyerang Martin tanpa belas kasihan lalu saat Scott, Lily, dan Guzman berhasil keluar dari tempat berangkas mereka berencana untuk langsung naik ke tempat Peters namun karena para zombie itu berhasil mengejar mereka mereka pun terpaksa melawan para zombie itu terlebih dahulu sayangnya Guzman justru tergigit oleh salah satu zombie sehingga ia pun merelakan dirinya sendiri dengan cara meledakan seluruh granat yang ada di tubuhnya agar Scott dan Lily bisa kabur dari serangan para zombie-zombie itu saat mereka berdua sudah sampai di atap ternyata sang raja zombie berhasil mengejar mereka sehingga Lily pun terpaksa mengeluarkan kepala ratu zombie untuk mengancam sang raja zombie ia lalu menyuruh Scott untuk segera naik ke helikopter namun tiba-tiba si raja zombie langsung melemparkan tombak miliknya hingga menembus tubuh Lily dengan terpaksa Lily pun melepaskan kepala ratu zombie tersebut hingga akhirnya kepala itu terjatuh dari atas gedung dan moncrot seketika sementara itu Kate akhirnya berhasil menemukan Gita yang saat itu sedang dikurung oleh sang raja zombie di dalam markasnya namun ketika mereka hendak kabur tiba-tiba zombie bird datang dan langsung menggigit salah satu dari mereka setelah Kate berhasil membunuh zombie bird tiba-tiba sang raja zombie datang beserta beberapa anak buahnya yang langsung menyerang Kate dan juga kita Kate berusaha melawan para zombie itu hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan mereka semua dan kini hanya tersisa sang raja zombie itu sendirian ketika raja zombie hendak menyerang mereka tiba-tiba Scott datang dan langsung menembakkan granat launcher miliknya lalu saat mereka sudah sampai di atap mereka mengira bahwa Peters telah pergi dari sana namun untungnya Peters masih memiliki hati nurani sehingga ia kembali untuk menyelamatkan mereka bertiga tetapi tanpa mereka sadari ternyata sang raja zombie masih hidup dan ia pun berhasil melompat ke dalam helikopter Scott berusaha melawan zombie itu namun sayangnya ia sempat terdigit sebelum akhirnya ia berhasil menembak kepala raja zombie tak lama setelah itu terlihat sebuah bom nuklir yang melintas di langit dan ketika bom itu meledak hempasan dari ledakan tersebut membuat helikopternya oleng hingga akhirnya mereka pun mengalami kecelakaan yang cukup parah saat Kate terbangun dari pingsannya ia menyadari bahwa ternyata Peters dan kita telah meninggal dunia sehingga kini hanya Scott dan Kate lah yang selamat dari kecelakaan itu namun sayang karena sebelumnya Scott telah tergigit oleh raja zombie Kate terpaksa menembak kepala Scott ketika ia mulai menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi zombie di sisi lain Fender akhirnya berhasil keluar dari dalam perangkas setelah bom nuklir itu menghancurkan seluruh bangunan yang ada di sana setelah berjalan cukup jauh Fender mengambil sebuah mobil dan ia pun berencana pergi ke luar negeri sambil membawa beberapa tas berisikan uang senilai ratusan juta dolar namun ketika ia berada di dalam pesawat entah mengapa dirinya merasa sangat pusing sehingga ia memutuskan untuk pergi ke dalam toilet di sana ia baru sadar bahwa ternyata dirinya telah tergigit oleh sang raja zombie dan film pun tamat oke lah sekian dulu untuk video kali ini semoga kalian semua terhibur jangan lupa untuk menekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini see you on the next video dan sampai jumpa selamat menikmati